Yang pemirsa akibat rebutan lahan parkir di kota Jambi, satu orang juru parkir di Jambi ditikam oleh rekannya sesahabat juru parkir hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Seorang juru parkir bernama Yanto, warga Kelurahan Pasir Putih, Kecomatan Jambi Selatan, diamankan pihak kepolisian Jambi tantara melakukan aksi pembunuhan terhadap rekannya sesahabat juru parkir di kawasan pasar kota Jambi pada hari Senin 29 April 2024. Kasaterespim Polresta Jambi, Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan pada saat ditemui di Polsek Pasar setelah 30 April 2024 mengatakan pelaku dan korban sempat cek cok akibat rebutan lahan parkir hingga akhirnya keduanya membuat janji bertemu di depan koni Provinsi Jambi. Kemudian pada saat pelaku dan korban bertemu, pelaku telah mempersiapkan sepilah pisau untuk membunuh korban dan saat bertemu, pelaku langsung menusuk korban di bagian dada sebelah kiri hingga mengakibatkan korban meninggal di tempat kejadian perkara. Selama mereka saling kenal, sudah ada janjian bahwa waktunya itu harusnya oleh korban. Tapi karena ada cek cok di wilayah lahan yang diambil oleh pelaku, sehingga janjian di wilayah dekat koni, lapangan koni, untuk ribut di depan sana, akhirnya terjadi cek cok yang menakibatkan korban meninggal dunia. Untuk senjata ini sudah dipolongan? Sudah, sudah kita lanturkan dalam garam bukti, alhamdulillah sudah ada. Dan ini berkat kecepatan juga dari pihak masyarakat yang melakukan kepada Polsek Pasar, sehingga kecepatan masyarakat mendukung kita dalam melakukan proses perlengkapan di karim. Untuk korban tewasan? Karena luka tusuk di sebelah kiri, tidak ada sebelah kiri ya. Berapa tusuk kan? Satu kali, tapi cukup dalam. Ditambahkan oleh Kapolsek Pasar, Kota Jambi, AKP Cahyono Yudi Sumersor mengatakan, pelaku sempat melarikan diri menuju ke wilayah Sumatera Parat dengan mengendarai sepeda motor. Di wilayah Batana ini, di wilayah Batana ini berdasarkan informasi dari masyarakat Jawa, kemudian dari keluarga perubahan juga. Berarti ada nyataan untuk lari ke Sumatera Parat? Ya, memang yang bersambutan orang Sumatera Parat, tapi tinggal di wilayah Pasar. Untuk larinya menggunakan sepeda motor apa? Sepeda motor? Sepeda motornya digunakan, kemudian ditukar di anaknya di Aramadalu. Ini menawal hasilnya penangkapan penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku saat ini dikenakan pasal berlapis, yakni 340 dan 338 dan 350. Sandi Cik TV melaporkan.